oke ya berikutnya parameter recovery mode yang sebelumnya kita demonstrasikan adalah cut loss ya di episode kedua ya bagaimana kalau hedging hedging habis itu dia bisa buka hedgingan sendiri ya hedgingan habis itu di cut loss hedgingan dibuka dan di hedging lagi ya contohnya seperti tapi apa ini agak panjang nih ya terus Maximum orders ya lots increment type ya order distance dan lock release apa ini ya ini agak ribet ya oke ya kita langsung ke screen lagi ya oke ya ini biar lebih cepat saya simulasi ya saya pakai stop loss 0,2 ATR ADR ya biar cepat kena stop loss ya saya kasih simulasi time frame H1 ya stop loss biar cepat kena stop loss saya kasih 0,2 ADR buat simulasi ya kemudian recovery mode ya kemudian recovery mode ya saya bikin yang kedua ya kecet oke ya hedging release dan cut loss ya oke saya simulasikan ya oke ini sebagai contoh saya buy sudah pasti kan kena stop loss ini ya saya buy langsung disini ya ya pasti langsung kena stop loss ya nah tapi stop loss nya dia bukan stop loss dia langsung kunci ya kalau anda lihat tapi stop loss nya itu dia bukan cut loss ya tapi dia buka posisi lawan dan anda voting minus 1,22 persen ya voting minus 1,22 persen kalau dia turun ya posisi selena profit posisi bayernya rugi kalau dia naik posisi bayernya untung posisi selena rugi enggak kemana-mana ya Nah setelah terkunci seperti ini biasanya trader akan pusing ya bagaimana cara selesaikan solusinya ini ya solusinya bagaimana ya ya kadang-kadang malah buka kuncian tutup kuncian buka tutup buka tutup malah yang ada-ada ujung-ujungnya makin dalam ya makin pusing nah yang biasa kita lakukan ya kita buka kunciannya ini dengan cara mencari support atau resistance ya misalnya kita anggap disini ada support oke disekitar sini buka kunciannya ketika market sentuh sini posisi selena ditutup posisi bayernya ditutup sebagian ya posisi bayernya ditutup sebagian maksudnya apa ya posisi bayernya kan kalau misalnya sampai atas ini ya posisi bayernya profit 750 contohnya posisi sel itu ruginya seribu ya 75% nah kita bisa pakai posisi bayernya profit untuk tutup posisi sel yang negatif ya besar lotnya ini ya besar lotnya ini ya tadi yang 3,3 akan berkurang nanti kita lihat aja ya ini saya agak cepetin simulasinya posisi bayernya ditutup profit ya kalau kita lihat di grafik disini ini posisi bayernya ditutup profit dan posisi sel ditutup sebagian saldonya ini sebenarnya balik modal nah kita masih floating loss ya disini ya nah kemudian apa yang dilakukan si Hayabusa karena dia buka lagi posisi sel disini setelah dia buka posisi sel market turun sel yang ini dan sel yang disini tutup bersamaan katanya market balik arah ya dia tutup bersamaan ya kondisinya anda keluar dalam kondisi profit ya keluar dalam kondisi profit ya saldo anda naik ya nah itu cara kerjanya ya hedging ya open hedging oke ya tadi contoh hedging hedgingnya dibuka ya keluar dalam kondisi profit ya lalu bagaimana kalau seandainya habis hedging ini hedgingnya dibuka market naik terus atau turun terus ya ini contoh nih ya sekarang ya saya kasih contoh saya buy pasti nyangkut nih ya saya biarkan ya ups profit ya saya ulang sekali lagi ya buy nyangkut ya nah hedging hedgingnya dibuka ya masih kondisinya loss loss lagi loss lagi loss lagi loss lagi loss lagi loss lagi ya akhirnya cut loss ya 8 order maksimum kan ya nah ruginya berapa ya anda musti tahu itu ya ruginya yang tadinya 1% sekarang jadi 15% nih ya ya 10.000 sekarang setelah di cut loss tinggal 8.400 ya itu dia ya 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 tapi pada dasarnya ya anda dikunci ya untuk mata uang gbp usd kunci ya terus biarkan saya bisa buka kunciannya sendiri secara otomatis bisa ya pada dasarnya bisa juga anda profit ya sembarangan pencet kadang-kadang juga positif kok ini contoh ya sembarangan pencet ya udah keluar profit ya sembarangan pencet ya nyangkut kena hedging ya buka hedgingnya sembarangan pencet ya nyangkut ya ya kena hedging ya buka hedgingnya keluar dalam kondisi profit ya saya sembarangan pencet lagi kena kunci lagi ya saya pencet lagi sembarangan ya sell ya buy buy nyangkut ya kena hedging jika dibuka ya profit lagi ya sembarangan pencet lagi ya nah sembarangan pencet buy ya ya buy sekarang nyangkut ya ya berapa order 7 order sudah ya oops hang ya keluar dalam kondisi profit ya saya pause ya lihat yang sebelumnya ya nah ini ya buy buka kunciannya buy ya sellnya ditutup buy nya sisain profitnya eh sisain di averagingnya diperbaikinya di recovery bye 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 lagi pada akhirnya naik profit ya ya sekarang saya pencet lagi sembarangan saya pencet sell ini ya nah sell nyangkut langsung nyangkut ya buka kunciannya naik keluar lagi dalam kondisi profitnya nah nah saya bikin nyangkut lagi ya 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 keluar lagi dalam kondisi profit ya saya bikin nyangkut lagi ya keluar lagi kondisi profit bikin nyangkut lagi ya oke kali ini nyangkutnya agak dalam ya 7 order sudah keluar lagi dalam kondisi profit ya bikin lagi nyangkut oke ya nah itu cara kerjanya ya pada akhirnya saldo anda naik juga ya ya ini lebih dari 15% nih ya oke ya nah itu metode recovery yang kedua ya nah setelah rugi di kunci kunci yang dibuka dia akan berubah jadi recovery mode biasa ya maksimum ordernya kan 8 ini tulisan maksimum ordernya disini ya default buka hedgingan ya disini 75% ya artinya salah satu order itu profitnya 75% dari yang loss ya otomatis digambar wilayah ya anda bisa geser-geser gambarnya ya 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 ya